Apa hukumnya mengadakan pesta tapi menutup jalan akses utama? Belakang ini sering sekali melihat pesta atau acara yang menutup jalan. Ini hukumnya adalah haram walaupun diizinkan oleh instansi tertentu. Kenapa haram? Kerana menutup kepentingan umum. Nabi SAW mengatakan Iyakum waljulus fiturqan Iyakum waljulus fiturqan Jauhnya oleh kalian duduk-duduk di jalan kata Nabi. Ini larangan dari Nabi SAW. Lalu ada sahabat mengatakan Malana min majalisna muddud Kami tidak memiliki tempat duduk kecuali di situ Yusuf. Untuk menatahad dan tafiha Kami berbincang-bincang permasalahan. Kata Nabi fa'in abid jika kalian adalah enggan Waktu at-tariqa haqqahu Tunaikan hak jalan Apa hak jalan? Radjus salam Wa gaddul basar Wa kaful adha Hak jalan itu yang pertama Menjawab salam Kalau duduk-duduk tapi jalan Ada orang bersalam, jawab salam Wa gaddul basar Menundukkan pandangan Biasanya kalau orang duduk terpi jalan itu Aung no eh Cuci mata aja Cuci mata itu sebenarnya mencari doso Yang disuruh oleh Nabi adalah Gaddul basar Menundukkan pandangan Bukan cuci mata Yang ketiga Wa kaful adha Tidak mengganggu Ada gak orang bikin tenda tepi jalan Tapi dia tidak mengganggu? Gak ada Kecuali kalau seandainya dia teh awang-awang Betul dia Ya Keberadaannya di tepi jalan itu Adalah mengganggu Menyempitkan jalan Maka kalau seandainya Anak-anak muda yang duduk tepi jalan Jangan dia mengganggu orang Baik dengan duduknya Sehingga mempersulit Lewatnya orang Motornya dijajarkan Sehingga mempersulit Termasuk juga Bapak Ibu Maaf Kalau kita punya usaha Bikinlah parkirannya Bagaimana kalau buka usaha Di jalan orang Ya Yang trotoar itu seharusnya Dijalani Dilalui oleh orang yang Berjalan kaki Ini kita jadikan sebagai Pembuka usaha kita Jauhlah kita Jangan kita mengganggu orang Lain Kemudian Amar maaf Mengajak kepada kebaikan Dan mencegah Kedua kemungkinan Maka kalau kita lihat Jika seandainya Kita ingin pesta Jauhkanlah diri kita dari itu Kuatlah Ya Di lokasi kita sendiri Kalau sudah tidak cukup Sewa tengah lapang Buat tenda di situ Selesai Atau di gedung Kalau seandainya ada gedung Tidak Ada orang yang akan terganggu Sebab jalan itu bukan milih kita Kecuali kalau kita Kita bangunkan Atau kita bangun Di atas halaman kita Sudah Tidak ada masalah Ya Maka oleh kena itu Harus kita Perhatikan Terima kasih